Terima kasih yang semoga berusaha di mana pulang tersebut tanya. Kembali lagi dengan saya, Ramlis Pemalang. Hari ini saya mau ke wacara sejati-jati yang berkongsi dia, Pak Kacang Kaupe Pemalang. Mari ikuti, saya ikuti beritanya. Jadi ada pedagang yang merasa dipahlak, dimintai uang, saya paksa, saya mengamen. Kemudian langsung di IG, diadukan ke kami, berkait dengan persoan. Tiga hari, Mas, kami melakukan pengintaian, melakukan operasi. Alhamdulillah, tadi siang, sepuluh Jumatah, ketemu. Ketemu dengan yang bersahabatnya. Yang tadi kita buat pernyataan. Inisial E, masih yang berdalam, maka dia sekarang ada di Taman. Upaya kami tentu upaya pembinaan, Pak. Bagus, betul ya. Itu menjadi T.O. Kita pembinaan, kita buat surat. Kita pembina surat ternyata, kita tidak mengulangi lagi. Kalau mengulangi lagi, ya. Pemaksa kita akan tempur jadu hukum. Termasuk dia juga pada saat men, bahwa berangkal kita berkotong. Kita cinta, kita buang. Ternyata dalam kondisi mabuk ya, Pak ya? Tidak, kalau tadi belum, belum sempat minum. Jadi kondisinya masih kondisi biasa. Belum, belum. TKP Pemalakan, di sekitar Jalan Ayani. Ini, tapi tadi, kita temukan yang disambilkan di Bidangu. Sudah duduk di sana. Sekarang lo ngalung, Pak. Iya, sekarang lo ngalung. Pak, untuk pengamian yang lain, Pak, apa sih pesan-pesan mereka kepada terhadap khususnya Satuan Polisi Pemalakan di sini, Pak? Kita tahu lah, Pak, di Pemalakan ini kan, walaupun sudah diketipkan, tetap aja masih banyaklah. Nah, untuk pesan-pesan tersendiri supaya mereka cerah, Pak. Ya, jadi kan begini. Perda tidak akan sudah mengantuk. Perda, maka tidak, tidak mengantuk bahwa tidak ada kegiatan apapun di perempatan jalan. Tapi kalau kegiatan mengamai di luar itu, memang diperda kami tidak mengantuk. Artinya ya, kalau mereka mau mengamai di kampung, masak, berginya ya, tolong jaga terbit lah. Tidak merasakan masyarakat. Tidak merasakan masyarakat. Tidak berpengalaman minum anongkohol. Dan tidak ada pemaksaan. Misalnya tidak ada kemalangan. Jadi, ya kan. Kalau terjadi seperti itu ya, mungkin kita. Tindak tegas payah. Kita tindak tegas. Dengan catatan, kami memang berupaya untuk persuasi kejadian itu ke Polres. Tapi sudah harmonis sekali dengan Polres dalam melaksanakan keuntutan umum di wilayah. Baiklah, Pak. Untuk kegiatan kemarin di... Oh iya. Kemarin di penyemuan penuhkus diundang, misalkan kesepakatan di sana. Antara sistemnya. Antara kesepakatan antara penghuni. Ya, antara penghuni. Jadi, kami diundang dan sempat memberikan pembinaan kepada warga di sana bahwa kami selaku pengamputusi penegangan berda. saya tidak akan main-main ketika ada kegiatan prostitusi di sana. Pasti akan kami lakukan operasi justisi terkait dengan kegiatan prostitusi. Masalah kemudian pembongkar dan sebagainya itu bukan rakyatnya sampor. Kami sampaikan bahwa kami berharap pintu masuk kota pemalang, jalur timur itu tidak seperti sekarang. Kesannya umum. Sehingga kami berharap nanti pintu masuk dari umum itu kesannya indah, tertib, bersih dengan bangunan-bangunan yang tanpa bilik. Tidak ada bilik apapun di sana sehingga yang lain. Kemudian kami juga bebas sama dengan Dinas Kesehatan melakukan tes HIV. Dari 31 yang kita tes 5 terkonfirmasi masalah siapa? itu positif sendiri apakah ada nanti pengisian artinya pengawasan khusus ya tentu itu kan domenya DKK mereka punya konselor mereka akan melakukan pemantauan mereka akan melakukan pengobatan mereka akan melakukan pembinaan di wadah kita yang berkonfirmasi. ada mungkin yang ingin ditambahkan untuk terkait penghuni warung-warung yang ada di pantula dulu ya saran kami sih untuk tidak melakukan prostitusi di lokasi itu baik di CB maupun di pantula kami akan melakukan operasi terus kalau saya temukan baik di CB maupun di pantula ada bilik-bilik saya akan tanya bilik itu untuk apa kalau mereka menjelaskan bahwa bilik itu hanya untuk tempat tinggal saya akan membuat dan saya akan meminta surat pernyataan kepada kereg dengan catatan kalau mereka melakukan pernyataan bohong berarti mereka siap untuk untuk laporan saya khusus masyarakat terus ya terus semangat semoga terima kasih terima kasih